Pemirsa emak-emak di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara menggeruduk kantor wali kota untuk memprotes penggusuran lapak mereka tanpa ada solusi. Pemirsa emak-emak yang merupakan pedagang di pasar beringin kota Gunung Sitoli ini emosi hingga berupaya merangsak masuk dengan mendorong pagar kantor wali kota. Mereka kecewa karena lapak dagang mereka digusur tanpa adanya solusi dari Pemkot Gunung Sitoli. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil. Setelah satu jam berunjuk rasa, pihak Pemkot akhirnya mengajak pedagang untuk berdialog. Di hadapan para emak-emak sekretaris wali kota Gunung Sitoli, Wai Monaha Waru menyebut bahwa pendataan para PKL sudah selesai yang akan ditempatkan di bekas terminal di Jalan Diponegoro. Namun munculnya PKL baru menjadi kendala pemerintah.